Shalom saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus Pada hari ini kita memperlenungkan sabda Tuhan Yang diambil dari kitab wahyu kepada jemaat di Lodikia Bab 3 ayat 14-22 Muncul pertanyaan dalam benak kita Apa sih yang dapat kita dalami? Kita membaca kitab dalam wahyu tersebut Apakah masih relevan dalam kehidupan kita saat ini? Bapak Ibu dalam kehidupan ini Saya menggunakan 3 tol ukur yang tidak disukai dunia Yaitu otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong Apa itu? Otak kosong kalau kita ingin sukses Kita harus belajar dengan giat supaya bisa berhasil dalam hidup kita Otak kita diisi dengan berbagai macam studi Ilmu pengetahuan dan lain-lain Supaya tidak kosong Supaya nyambung kalau bersosialisasi dengan sesama Omong kosong Tentunya kata-kata kita hendaknya Harus dapat dipercaya oleh orang lain Apabila jika kita berhadapan dengan pekerjaan Yang menjadi mata pencaharian kita Tentunya kita berusaha sebaik-baiknya Agar orang-orang mau bekerja sama dengan kita Kalau hanya omong kosong saja Tentunya kita akan dijauhkan Bahkan dikucilkan Tidak ada teman Semua menjauhkan kita Yang ketiga Adalah dompet kosong Tentunya kan jauh lebih Senang apabila isi dompet kita Ada isinya Kita dapat berbuat apa saja yang kita inginkan Tergantung pilihan kita tentunya Memakai isi dompet Dengan bertanggung jawab atau tidak Saya sendiri Juga sebagai seorang Yang tentunya hidup di dunia Yang gak mau dong Kalau dompetnya tidak terpenuhi Kosong gitu ya Mau juga kata-kata kita juga Didengar oleh Anak-anak kita Istri kita Kolega dan relasi Yang juga Pintar dengan Otak yang berisi Siapa yang tidak mau seperti itu Itu karena Tujuan secara dunia ya Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Dengan adanya pandemi ini Yang sangat mempengaruhi Seluruh tatanan Kedupan kita Ya Baik itu dalam tatanan Kedupan sosial, ekonomi Maupun kegiatan keagaman kita Apakah Dengan otak terisi Dompet terisi Dan kata-kata kita yang terisi Mampu mengatasi Situasi saat ini Apakah dunia sekarang Lebih mencari Tuhan Sebagai Prioritas saat ini Tuhan Yesus Menyampaikan firmanya Kepada salah satu jemaat Dari Tujuh jemaat Dalam kitab wahyu Yaitu Jemaat di Laudikia Yang ditegaskan Dengan sebutan Sang Amin Dan Saksi yang setia Dan pertama Yang mana itu adalah Yesus itu sendiri Jemaat Laudikia Hidup Berdampingan Dengan sesamanya Yang Non-Kristiani Mengalami Kemunduran Rohani Akibat dari Ancaman penguasa Pada waktu itu Yaitu Kekaisaran Roma Dan juga Terpengaruh dari Kultur Dan budaya Non-Kristiani Pada saat itu Kurangnya Semangat rohani itu Diungkapkan Dalam istilah Suam-suam kuku Tidak panas Atau dingin Yang bahkan Disoroti Dalam Ayat 15-16 Sebanyak Tiga kali Kehidupan Yang serba Berkecukupan Mengubah Kehidupan Para jemaat Yang Lebih Mempentingkan Materi Dan Tanpa Muda Berkompromi Dengan Mentalitas Penduduk Kota Lodikia Dibandingkan Kehidupan Rohani Ya kita Ketahui Pada waktu itu Lodikia Adalah pusat Perbankan Dan penghasil Wall Penghasil Minyak Serta Pengobatan Mata Yang sangat Terkenal Dengan Harta Dan kekayaan Yang dimiliki Para jemaat Merasa Mampu Dan percaya Diri Bahwa Dengan Kekayaan Menjamin Kebahagiaan Dan Kehidupan Sehingga Mereka Ingin Lebih Dan Lebih Lagi Mencari Harta Dunia Sedangkan Peribadatan Hanya Sebagai Formalitas Saja Harfa Sebut Tentunya Sangat Memprihatinkan Dan Yesus Memberikan Tiga Nasihat Kepada Jemaat Di Lodikia Yaitu Pertama Bahwa Kekayaan Sejati Jemaat Adalah Kembali Kepadanya Kembali Kepada Yesus Yang Telah Diwariskan Kepada Jemaat Bagaikan Emas Yang Dimurnikan Di Dalam Api Yang Kedua Yesus Meminta Pada Para Jemaat Untuk Mengenakan Pakaian Putih Sebagai Simbol Pemurnian Oleh Pengampunan Dosa Melalui Salih Kristus Dan Memulai Hidup Pertobatan Ketiga Mereka Diminta Untuk Mengolesi Minyak Di Mata Sebagai Simbol Penyembuhan Dan Pencerahan Rohani Oleh Kristus Di Tengah Situasi Ketidak Pedulian Dan Mentalitas Duniawi Atas Nasihat Sebut Yesus Mengajak Jemaat Lodikia Untuk Mengubah Cara Berpikir Mereka Yang Metanoia Sehingga Berdampak Pada Kehidupan Rohani Mereka Yaitu Pertobatan Dan Kita Lihat Disini Inisiatif Datang Dari Yesus Itu Sendiri Dalam Ayat Ke 20 Dikatakan Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetuk Dan Layaknya Seorang Enak Yang Ditegur Oleh Ayahnya Teguran Itu Terkadang Keras Namun Pasti Menghasilkan Suatu Perubahan Kualitas Hidup Dari Mental Yang Suam Suam Kuku Tentunya Dan Menuju Kepada Suatu Pertobatan Pertobatan Tidak hanya Mengubah Sikap Dan Berlaku Dari Yang Tidak Baik Di Masalah Lampau Menuju Yang Baik Di Masa Depan Tetapi Juga Untuk Mengubah Cara Berpikir Dan Cara Pandang Dan Tentu Saja Gajarannya Adalah Keselamatan Bersama Yesus Dan Kehidupan Kekal Nah Bapak Ibu Surat Ini kurang Lebih Relevan Dengan Situasi Kita Di Atas Dan Melihat Tiga Tolong Ukur Yang Tidak Disukai Dunia Maka Dimanakah Iman Kita Berada Jika Masih Dipengaruhi Oleh Cara Cara Dunia Maka Iman Kita Itu Adalah Iman Yang Suam Suam Kuku Lalu Bagaimanakah Cara Memperoleh Iman Yang Jernih Dan Iman Yang Sungguh Murdi Dan Otentik Tidak Beriman Salah Caranya Adalah Seperti Yang Diharapkan Oleh Rasul Yohanes Kepada Umat Di Lodikia Tinggalkan Satu Kepastian Di Dalam Materi Tetapi Berpegang Kepada Yesus Yang Adalah Ya Dan Amin Kita Mengatakan Ya Dan Amin Karena Yesus Bukan Karena Dompet Terisi Otak Terisi Kata Kata Terisi Dan Mudah-mudahan Perwartaan Perwartaan Ini Juga Bukan Sekedar Kata-kata Kosong Karena Itu Juga Dibenci Oleh Dunia Kemudian Kalau Kita Sudah Merasakan Dipukul Oleh Pandemi Ini Ternyata Harta Bukan Segala Galanya Teknologi Kecerdasan Juga Bukan Segala Galanya Berita Berita Melalui Media Sosial Itu Juga Bukan Segala Galanya Meskipun Kita Pintar Kita Kaya Meskipun Kita Juga Banyak Teman Pada Saat Ini Tapi Karena Pandemi Pada Satu Setengah Tahun Ini Mendewasakan Kita Untuk Semakin Mengerti Bahwa Yesus Adalah Alpha Dan Omega Ya Dan Amin Inilah Saatnya Kita Bertobat Bapak Ibu Semua Bersyukur Dengan Pandemi Ini Membuat Kita Mengalami Suatu Bertobatan Amin Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Di